Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobatani kembali lagi bersama saya di channel 3 Pandawa Baik teman-teman sekian lama menunggu nih Akhirnya masa panen pun tiba Dan alhamdulillahnya itu Di minggu ini bisa 2 kali panen teman-teman Mungkin di 3 hari kebelakang ya Kurang lebih 3 hari kebelakangan lah Saya udah panen nih teman-teman Dapat 1,5 km Nah sekarang ini bisa panen lagi Nah nanti kita akan lihat Dapat berapa kilo ya Nah nanti akan saya Lihat ya dapat berapa kilo Sorry dapat berapa kintal Nah dari 1 kintalnya itu dapat berapa tanda Nanti kita akan hitung Pertandanya itu rata-rata kilonya itu berapa teman-teman Apakah naik ataukah sama saja Seperti yang dulu pas Si kebun pisang ini lagi ngedrop teman-teman Oke langsung saja kita panen Pohon pisangnya let's go Oke perlu diketahui ya teman-teman Sebelum kita melakukan penebangan Pohon pisangnya lebih bagusnya si daun pisangnya itu kita potong terlebih dahulu Supaya tidak mengenai induk pisang yang lain Karena itu bisa merusak daun dari induk pisang yang lain ya teman-teman Setelah penebangan selesai lebih bagusnya si daun pisangnya ini Kita potong menjadi tiga bagian Supaya mempercepat proses pembunjukkan Selain daun pisangnya kita potong menjadi tiga bagian Lebih bagusnya si pelepah atau si batang pohon pisangnya pun juga kita potong teman-teman Setelah itu baru kita tumpuk si buah pisangnya di satu tempat Supaya tidak ada buah pisang yang tertinggal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Alhamdulillah proses pemeninannya sudah selesai ya Alhamdulillah sekarang dapat 23 tandan nih teman-teman Nanti kita akan lanjut ke proses penimbangan Dapat berapa gintal ya teman-teman Oke lanjut ya Kita timbang buah pisangnya Terima kasih telah menonton! 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 Jadi dapat sekitar 2 kintal lebih Namun dipotong bonggol Yang bonggol pisang itu kan Tidak dihitung Namun di kilonya tetap Jadi dibulatkan saja Dapat sekitar 2 kintalan Jadi dari 23 tanan itu Dapat sekitar 2 kintalan Nah sekarang akan saya hitung Jadi dari 200 kilo itu Pertandanya Dapat berapa ya kilonya 200 Dibagi 23 Nah jatuhnya itu segini teman-teman 8,6 kilo Dihitung 8,5 kilo Dulu pas kebun pisangnya Lagi ngedrop Kualitas paninnya dari 1 kintal Pengen dapat 1 kintal itu Butuh 16 tandan Nah coba kita hitung ya Kalau misalkan 1 kintal Dibagi 16 tandan Berarti kan cuma 6 kilo Berarti sekarang naik 2 kilo Bahkan lumayan ya 2 kilo itu Dari 1 tandan Kalau misalkan dikali 20 tandan Sudah berapa Oke lah ya Alhamdulillah ya Untuk proses pemeninan sekarang Sudah beres Dan Hasilnya pun juga Bertambah ya teman-teman Oke sekarang kita hitung ya teman-teman Total kesuruhnya itu Dapat berapa ya Jadi Per kilonya itu sekarang 3.500 Jadi 2 kintal Atau 200 kilo Dikali 3.500 Dapat 700 ribu Teman-teman Nah Hari ini dapat 700 ribu 3 hari kebelakang kan Sudah panen lagi teman-teman Sorry Sudah panen 1 kintal setengah Ya kurang lebih Kita dapat 500 ribuan lah 3 hari kebelakang Kita tinggal tambahkan saja 700 Ditambah 500 ribu Berarti 1.200.000 Minggu ini dapat 1.200.000 Lumayan kan Mau nyari kemana Itu 1.200.000 Per minggu Oke lah ya Mungkin cukup sekian Dari saya Semoga videonya Bisa bermanfaat Tetap jaga Atau tetap rawat Kebun bisang Teman-teman Supaya bisa Mengasihkan buah Yang berkualitas Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap